Halo semuanya kembali lagi di channel gue Bero Gaming dan ya disini gue gak akan review sesuatu dulu tapi disini gue bakal coba buat ya disini gue bakal main di sebuah server yaitu minecraft bersatu server dengan lomba 17 Agustusan cuy walaupun udah lewat lama sih sebenernya dan disini gue lomba dan sebenernya tadi itu gue bareng temen gue yaitu si Subandi Suban atau Captain Diamond Indonesia tapi ternyata kami berbeda kloter, kloter itu apa ya kayak permisahan gitu lah ya dan ya jadi kami terpisah bahkan gak satu tim juga gitu jadi ya apakah gue bisa bermain lomba atau menangkan lomba ini jadi kita lihat aja gimana kelanjutannya tapi ya sebelum kita lanjut ke videonya ya seperti biasa tekan dulu itu tombol like nya di bawah share dan juga jangan lupa subscribe nya dan ya terima kasih yang udah lakuin itu semua dan selamat menonton guys oke oke jadi disini kami sudah dikumpulkan di satu tempat dan disini kami telah mendapatkan apa ya sebuah pengacakan tim dan disini aku mendapatkan tim kedua guys dengan member yaitu ada Ma'ruf D2-12 ya lalu juga ada Cicak Air dan juga satu orang lagi itu ada di kiri tuh gue lupa namanya siapa Farid Turu ya kalau gak salah nah disini gue itu udah dapetnya tim 2 kan nah tim 2 ini tuh ya oke lah ya gak bad gak good juga apalagi saya yang mainnya itu di bedrock dan di hp yang nge-lag cuy sumpah ini nge-lag banget dan oke disini kami langsung diarahkan ke game pertama yaitu archery atau pemanah nah disini kami diminta untuk memanah satu target dengan harus di tengah-tengahnya tapi disini gue misinformasi cuy nah disini yang gue tau tuh seluruh mana target block dan harus pas di tengah-tengah ternyata target block yang dimaksud itu bukan target block yang ini guys yang lagi gue panah ini ya bukan cuy bukan ini ini yang di luar ternyata yang harus dipanah itu yang dalam rumah jadi gue agak lama main disini dan ya itu percuma banget ya singkat cerita setelah gue tau gue langsung masuk ke dalam rumah satu rumah dan langsung gue panah ini yang dalam rumah sumpah itu bodoh banget sih menurut gue ya waktu gue habis hanya karena hal bodoh seperti itu ya itu sungguh bodoh sih dan disini juga gue agak sulit cuy sumpah ini aduh ini susah banget cuy karena apa ya di player bedrock itu agak nge-lag-nge-lag dikit cuy agak gimana gitu trimornya juga terasa terus ditambah lagi orang-orang udah pada menang gitu kan dan ya nah setelah game pertama tadi selesai walaupun gue agak berhasil gue masuk ke game kedua yaitu dropper nah disini kalian bisa liat ya ini aman-aman sentosa ya droppernya gak ada bug gak ada masalah paling masalahnya cuman gue gak bisa dropper tuh kalian bisa liat ya aman sentosa dan tidak ada masalah walaupun gue jatuh terus aja jatuh sumpah susah sih oke oke hmm aduh susah banget cuy ini emang bener-bener susah banget karena ya render distance gue kecil banget dan ya singkat cerita gue berhasil dan itu pada stage pertama sih dari dropper ini dan stage keduanya kalian bisa liat minecraft bedrock gue ngebug di bagian chang memang si apa developernya atau adminnya bilang kalau bug chang itu bakal ada di bedrock edition disarankan menggunakan 10 chang tapi gue tidak memperdulikan itu dan gue menggunakan 5 chang karena biar gak nge-lag ya ternyata ngebug dan gue udah ubah 10 chang tetep gak bisa kayaknya udah telat sih ya sudah lah jadi ya gue udah pasrah disini gue gak bisa ngapain lagi jadi ya singkat cerita gue kalah ya oke selanjutnya disini gue masuk ke game 3 yaitu cerdas cermat cerdas cermat disini tuh berisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di Indonesia dan juga di game minecraft dan gue disini ternyata baru sadar juga kalau misalnya satu pertanyaan itu hanya memiliki sekitar 5 detik kurang lebih waktunya cuy makanya kayak kaget anjir udah udah beres aja nih pertanyaannya tuh istirahat sejenak kayak what gitu dan disini ya banyak banget soal-soal yang gue salah karena waktunya cuy waktunya kurang ya bahkan dokuritsu jumbi kosaka itu gue tau cuman kayaknya gue salah tuh eh gak deng bener ya oh bener bener ya cuy dan disini pun aku melewati banyak sekali pertanyaan totalnya sekitar 50 pertanyaan dan gue benernya 20 cuy salahnya 30 itu karena waktu sih sebenernya soalnya-soalnya itu gampang gampang cuy sumpah cuman masalah waktunya doang sih gue mikir kurang cepet aja cuy kalau kasih waktu lebih kayak 10 detik persoal mungkin bisa ya oke lanjut ke map atau game ketiga eh ketiga apa keempat keempat itu ada mining mining kayak gini cuy karena tujuan itu adalah untuk membuat sebuah armor full armor set lah ya nah disini tuh katanya ini permainan matematika cuman gue gak terlalu ngerasa matematikanya ya dan ya disini tuh kalian harus nge-crafting yang namanya armor tapi disini kalian tau gak yang bikin gue bingung itu dimana crafting table-nya gue udah siap semuanya tapi crafting table-nya gue gak nemu ya ini sumpah gue bingung banget disini dan ternyata crafting table-nya udah di atas udah bermenit-menit ya gue nyari dan ternyata di atas co dan ya singkat cerita satu full armor set pun jadi dan aku mendapatkan 900 poin lumayan sih lalu game kelima itu ada mazeh atau labirin nah mazeh atau labirin ini tuh gue kesulitan cuy karena clue-nya dikasih akhir-akhir gak tuh gak ngotak ini cuman ya wajar sih kalo awal-awal kecepetan disini gue bener-bener capek susah nyarinya dan clue-nya ternyata itu adalah warna dari matahari dan walaupun udah dikasih clue gue tetep bingung dan ya gue nyerah sih disini udah gak ketemu apa-apa disini dan akhirnya pun waktunya habis cuy permainan berakhir dan ya kita masuk ke game yang terakhir cuy ya game terakhir ini cukup kekat cuy ya jadi sorry-sorry ya itu adalah bot race tapi disini kalian bisa lihat bug yang ada di game kedua muncul lagi cuy itu bug chang ya disini kalian bisa lihat gue kayak orang aneh main kapa di udara padahal sebenarnya adalah bug dari changnya cuy ya sudah lah ya jadi ya ini dia cuy untuk clipnya dari ya permainan gue ini tapi guys jangan putus asa karena ternyata disini gue masih top 3 cuy ya alhamdulillah gue beruntung jadi gue masih masuk final disini dan ya nanti final episode mungkin akan di upload di next episode atau di next part lah ya mungkin besok gue gak tau gue gak tau ya 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 ya